Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Natalia Putri dalam Dialog Eksklusif. Kali ini tim Dialog Eksklusif berkesempatan untuk ikut serta dalam nobar film G13PKI bersama dengan Kodim 0717 Kabupaten Gerobokan. Dan saat ini saya sedang ditemani oleh let call Jan Peter Guning selaku komandan Kodim 0717 Kabupaten Gerobokan. Halo Bapak, apa kabarnya ini Bapak? Baik, baik. Kegiatannya apa ini Bapak akhir-akhir ini Pak? Kita persiapan untuk menjelang HUT TNI, kemudian kita sudah melakukan persiapan-persiapan diantaranya kita ada karya bakti, kemudian ada bakti sosial, kemudian kita juga menyiapkan pasukan dalam rangka upacara HUT TNI. Berarti sebentar lagi nih, HUT TNI ke-72 ya Pak ya? Betul, betul. Sudah siap ya Bapak ya berarti ya? Sudah siap, TNI siap. Siap selalu Pak. Siap selalu. TNI Manunggal dengan rakyat nih Bapak. Untuk menjaga kekompakan antara TNI dengan rakyat sendiri nih, apa sih upaya yang sudah dilakukan oleh Kodim 0717 ini Bapak? Ya, baik. Kita Kodim khususnya, Kodim 0717 Pro Dadi sudah melakukan program-program untuk bagaimana kita mendekatkan diri dengan masyarakat, bagaimana cara kita untuk bisa membantu masyarakat, sudah kita lakukan. Di antaranya, tadi yang sudah saya sampaikan Bapak, kita sudah melakukan banyak karya bakti, kemudian ada bakti sosial, kemudian rehab rumah, tidak layak unik, kemudian kita juga melakukan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat Kabupaten Berobokan. Kendalanya sendiri apa nih Bapak, selama ini Bapak? Waktu ya, waktu dengan kesembukaan kita, dengan kesembukaan masyarakat, sehingga perlu kita rencanakan waktu, bisa kita bertatap muka, kita bisa membuat acara bersama-sama dengan masyarakat. Animo masyarakat sendiri nih Bapak, selama ini bagaimana Bapak, dengan TNI, ikut serta dalam bergabung dalam kegiatan-kegiatan masyarakat sendiri Bapak? Oh luar biasa, luar biasa ya Bapak? Iya, masyarakat selalu antusias, apa saja kegiatan Kodim selalu masyarakat ikut berpartisipasi, membandingkan. Kodim ini ikut serta dalam nobar film G30 SPKI sendiri ya Bapak ya? Iya. Penayangan kembali film G30 SPKI ini kan penimpulan pro dan kontra Bapak ya? Iya. Dengan diadakannya nobar sendiri, tujuannya apa sih, harapannya apa ini Bapak? Baik, kita sebagai TNI satu komando, mulai dari pimpinan kita tertinggi, panglima TNI, kasat, pangdam, dan ren, sampai yang paling bawah, itu satu komando. Kita diperintahkan untuk melaksanakan nobar bersama dengan masyarakat, harus kita lesanakan, karena kita tentara harus melaksanakan perintahan. Intinya yang disampaikan pimpinan kita, dan kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa pemutaran film pengkhianatan G30 SPKI ini adalah untuk mengenang masa kelam yang pernah terjadi di negara kita. Kemudian memberi pelajaran terhadap adik kita, atau generasi muda, supaya mengerti sejarah yang sebenarnya itu seperti apa tentang bangsa Indonesia ini. Diharapkan, karena ini cikal bakal bangsa Indonesia ya Bapak ya, bisa mengingat kembali, mereview kembali jaman-jaman Bapak. Iya, iya, baik Mbak. Dan saat ini Bapak, mengingat bahwa banyaknya isu mengenai sara, narkoba, dan lain sebagainya nih Bapak, upaya sendiri yang dilakukan oleh Kodim sendiri ini apa Bapak? Supaya menjauhkan dari wilayah, dari hal seperti ini Bapak. Oh sudah banyak yang kita lakukan langkah-langkah, internal kita lakukan, eksternal kita lakukan. Terkait dengan paham radikalisme kita sudah melakukan, yang sekarang preemptive sama preventive. Kita melakukan penjagaan-penjagaan supaya paham radikalisme ini tidak berkembang, tapi bisa kita kurangi atau minimalisir, sehingga kedepannya Indonesia ini tetap melihat bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, yang di cengkeramannya itu adalah Bineka Tunggalika, berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Program-programnya sendiri Bapak, adakah program-program terbaru nih, mengingat kembali kan HUT TNI-nya sendiri, ada HUT TNI ke-72 Bapak? Programnya sendiri ada nggak nih Bapak? Mungkin ada kegiatan-kegiatan apa gitu Bapak? Banyak-banyak, yang dalam waktu dekat kita akan melaksanakan kegiatan lomba, kemudian kita juga akan melaksanakan pembuatan kaki palsu, sekitar 15 orang sudah kita lakukan pengukuran, mudah-mudahan tanggal 5 itu kita serahkan ke penggunanya, itu diantaranya banyak lagi kegiatan yang kita lakukan. Berarti ada juga kegiatan-kegiatan sosial nih Bapak ya? Iya, iya, iya. Terkait dengan jelang pemilu gubernur tahun 2018 ini Bapak, upaya Kodim sendiri untuk menetralisir atau mendinginkan suasana masyarakat ini Bapak, supaya bisa mengikuti pemilu ini dengan keadaan yang lebih baik lagi, tidak panas gitu Bapak? Bapak, bagi kita ya, pemilu itu adalah demokrasi, artinya hak seluruh warga, apalagi ini nanti pemilihan gubernur, pemilihan nanti dalam waktu kedepannya juga pemilihan presiden, itu demokrasi hal yang biasa. TNI sudah tetap bahwa posisinya netral, sehingga kita dalam menjaga atau dalam rangka pemilu nanti, kita membantu pihak kepolisian untuk menjaga kemanan dan ketertiban, sehingga pemilihan berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Bisa dikatakan berarti TNI ini memastikan bahwa gerobokan sendiri aman ya Bapak ya? Diusahakan untuk aman ya Bapak ya? Ya, saya yakin berobokan aman. Oke Bapak, bagaimana untuk peran dari Kodim sendiri nih Bapak, untuk menciptakan rasa lebih mencintai NKRI sendiri Bapak? Ya, kita saat ini lagi gencar-gencarnya melaksanakan waspang, wawasan kebangsaan, bisa melalui, kita melakukan sosialisasi, kemudian kita juga melakukan permainan-permainan yang membuat kerjasama, yang membentuk jiwa-jiwa kebersamaan. Yang ini, yang menjadi rohnya bangsa Indonesia itu kebersamaan, tidak memandang suku, ras, dan antar golongan maupun agama. Termasuk nobar ini juga tujuannya untuk seperti itu ya Bapak ya? Iya, iya. Untuk meningkatkan rasa cinta NKRI Bapak ya? Cinta NKRI, iya. Mungkin bisa disampaikan Bapak, harapannya ini Bapak agar lebih mencintai NKRI lagi dan untuk cikal bakal bangsa Indonesia sendiri Bapak? Iya. Kita sudah menyadari bahwa bangsa Indonesia ini didirikan oleh pendiri bangsa Indonesia dari beraneka ragam suku, agama, golongan maupun yang lainnya. Sudah menjadi keinginan kita semua bangsa Indonesia ini bahwa keberagaman ini kita bungkus dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga harapan saya kita sebagai generasi muda tetap mempertahankan tetap mencintai bangsa Indonesia ini sesuai dengan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini. Demikian, Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktu yang sukses selalu, Bapak. Terima kasih. Demikian dialog eksklusif kami bersama dengan Komandan Kodim 0717. Saya Natalia Putri dan tim dialog eksklusif melaporkan untuk Semarang TV.